Pemirsa di Bandung Barat sekarang ini sedang dilakukan pemeriksaan COVID-19 Pemirsa di Bandung Barat sekarang ini sedang dilakukan pemeriksaan COVID-19 Pemirsa di Bandung Barat sekarang ini sedang dilakukan pemeriksaan COVID-19 Pemirsa di Bandung Barat mengadakan rapid test dalam rangka kecegahan dan penambulangan COVID-19 Pemirsa di Bandung Barat ini sedang dilakukan pemeriksaan COVID-19 Pemirsa di Bandung Barat ini sedang dilakukan pemeriksaan COVID-19 Terus harapan-harapannya ke depan apakah harus secara menyeluruh atau memang secara rutinitas pemeriksaan seperti ini Pak? Saya kira sementara ini merupakan satu uji coba dulu seperti di kabupaten yang lain mudah-mudahan ke depan Dan rekan-rekan yang lain pun bisa dirapit tes Itu harapan kita semua Ambilan sampel darah itu dilakukan tes rapid Setelah itu kita pantau selama 10-15 menit Sehingga ada tanda yang tadinya garisnya 1 Bila positif menjadi garisnya 2 Apabila sudah terdeteksi ada yang positif Baru kita sarankan untuk pemeriksaan selanjutnya Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan swab Itu saja yang mungkin dibantu dari kami Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dipiksa hari ini Tidak ada tanda-tanda Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Pak ini memang seperti ini Pemeriksaan rapid test ini Pak Untuk di Bandung Barat ini apakah memang baru pertama kali atau memang gimana Pak? Jadi memang untuk pemeriksaan sekarang ini adalah tahap kedua Di mana keluarga handi yang akan diperiksa Dan ini termasuk orang, masyarakat Terus juga Terima kasih memang hubungan langsung dengan masyarakat Kita akan beriksa sesuai dengan Masyarakat yang ada yang memperiksaan selanjutnya Untuk COVID-19 Untuk pemeriksaan rapid test Kenapa kegiatan ini adalah salah satu program yang memang dilakukan Untuk pencegahan atau pembentuk mata rantai Pematian dari COVID-19 Sementara untuk ke Bandung Barat sendiri Pak Yang sudah terkena dampak lagi COVID-19 itu berapa orang Pak? Yang sudah positif di kita Positif rapid test itu bahwa dia ada 20 orang Dan kemudian setelah itu dilakukan konfirmasi untuk Perujukan pemeriksaan swab Dan juga ada beberapa hasil yang memang dilakukan masih Jadi dari 20 itu kita periksa langsung Untuk pemeriksaan swab Nah memang itu lebih spesifik ketika Dia terkena COVID-19 Ya terus Ini kan baru untuk Esran 2 ya Pak ya Untuk kedepannya Apakah memang memungkinkan gak untuk Secara menyeluruh variawan JPMDA ini Di pemeriksaan seperti ini Pak? Untuk pemeriksaan kita sebenarnya sesuai dengan kriteria yang diajukan oleh pemerintah Jadi ada beberapa kriteria A, B, dan C Untuk A kebetulan memang pasien-pasien ODP Kita gak sembarang periksa Untuk seluruh karyawan yang memang dia terinfeksi untuk Atau teridentifikasi untuk Adanya kontak langsung dengan pasien-pasien positif atau enggak Untuk pemeriksaan yang memang kadang-kadang akan dilakukan Dengan yang baru kurang dari luar kota dan sebagainya Kita lebih kemaksimalkan seperti itu Jadi untuk seluruh karyawan yang memang tidak ada di Jawa Tapi kan apriksa Terus ini hasil daripada sekarang kan Salah dua hasilnya Sudah bisa diketahui Untuk hasil rapid test memang Ini ada sedikit cepat Sekali lagi rapid test ini dilakukan Untuk screening antibody Terima kasih Terima kasih Terima kasih